Di sisi lain pemirsa, toko penjual barang tekstil di Jomberkota terbakar hebat. Kebakaran diketahui saat ada kepulan asap memenuhi lantai 2 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kebakaran terjadi di sebuah toko barang tekstil di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kepatian, Kejamatan Kaliwates Jomber. Nampak terlihat kepulan asap hitam keluar dari lantai 2 toko barang tekstil tersebut. Karena banyak barang mudah terbakar di lantai 2 seperti kain, sarung, dan kasur lipat, sempat membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan si jago merah. Untuk mengantisipasi api menjalar, akhirnya petugas damkar membongkar tralis besi yang berada di lantai 2. Setelah mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran, api akhirnya berhasil padam. Sementara untuk penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan petugas terkait. Ini sementara ada 4 unit. Nah, tapi yang satu dari yang dulu sudah merampas. Apa kesulitannya ini, Pak? Iya. Kesulitannya apa ini, Pak? Kesulitannya itu kesulitannya di dalam banyak barang luas di sini. Jadi, kita akan memangkinkan untuk apa istilahnya? Karpet gitu ya? Iya, iya. Dan untuk penyebab kira-kira apa? Dari Jumber, DKAJ Jumber 1 TV melaporkan.